Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick ke card trading seperti biasanya atau pilih kartu ya, dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general trading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian, jika dirasa tidak resonate, berarti otomatis energinya untuk orang lain dan perlu disimak baik-baik ya bijak-bijaklah dalam mengambil suatu keputusan, jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana, alangkah baiknya kalian telah ah terlebih dahulu anggap aja ini fun reading, jadi untuk senang-senang, oke diambil aja sisi positifnya dan sisi negatifnya itu kita anggap sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi nah, untuk di tema video kali ini, yaitu kapan dia akan menghubungiku lagi nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa hubungannya stuck yang merasa udah gak dihubungin DOI lagi atau yang udah miss komunikasi udah lama banget, pastikan semuanya penasaran, kapan nih aku dihubungin sama si DOI lagi nah, buat kalian semuanya yang penasaran ikuti aja PKK Trading ini, jangan di skip-skip videonya, biarkan semuanya tahu langkah awal hingga akhir kita melakukan PKK Trading ini seperti apa oke teman-teman, untuk pembukaan seperti biasanya, aku disini menggunakan kartu oracle, oke kita menggunakan kartu oracle seperti biasanya oke, kita shuffle kartunya nah, disini ada kartu ini angel terapi kartu yang kedua all is well oke, kartu yang ketiga Claire Gonjans Claire Gonjans oke teman-teman disini Clarissa udah memiliki tiga pilihan kartu dimana pada masing-masing kartu ini memiliki arti dan makna yang berbeda namun yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general rating jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu kartu misalnya teman-teman memiliki pilihan nomor tiga gitu ya jadi teman-teman bisa juga pilih nomor dua ataupun satu so, buat have fun aja buat happy aja jangan terlalu dibawa-baper oke nah untuk teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk istilahnya memilih kartu yang mana yang benar-benar yakin dengan kata hati teman-teman teman-teman bisa pause video ini oke dan yang udah merasa udah memiliki pilihan kartu saatnya sekarang Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor satu terlebih dahulu di kartu nomor satu ya ini ada kartu angel therapy kartu yang kedua dan ketiga kita singkirkan terlebih dahulu oke nah buat kalian yang memilih kartu nomor satu ini ada kartu angel therapy yaitu give your courage way to angels and allow you to take your furnace sesuai dengan judul deskripsi ya jadi kapan dia akan menghubungiku lagi nah sepertinya disini yang aku lihat untuk energinya dia saat ini memang sedang sibuk dia sedang melakukan suatu project ataupun kesibukan lain gitu ya yang istilahnya itu yang membuat untuk menghubungi kalian itu sedikit terhambat nah hal apakah itu mungkin disini yang aku lihat dari segi pekerjaan dia dari segi mungkin selama ini dia menjalani suatu pekerjaan yang memang benar-benar santai nah namun ada pekerjaan tambahan ataupun ada tambahan pekerjaan lain yang diberikan sama atasan dia sehingga membuat waktu untuk menghubungi teman-teman itu menjadi terhambat dan disini teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya tidak usah terlalu merasa resah merasa galau merasa sedih buat aja ini sementara dia belum menghubungi teman-teman buat aja hati teman-teman itu fun jadi buat healing aja jadi seperti itu jadi jangan terlalu memikirkan kenapa sih dia tidak menghubungiku lagi ya memang pada dasarnya kalau kita menjalin suatu hubungan dengan pasangan kita apabila teman pasangan kita itu tidak memberikan suatu komunikasi atau tidak menghubungi kita itu pasti kita merasa khawatir gitu dia sedang apa dia kenapa dia ada apa pasti kalian bertanya-tanya tentang hal itu nah disini yang aku lihat nah dia memang saat ini sedang sibuk sedang ada suatu pekerjaan yang memang benar-benar menyita waktu dia dan disini teman-teman jangan terlalu khawatir aja jadi seperti itu nah terus kapan nih ya dia menghubungi kita nah mungkin apabila pekerjaan ini sudah merasa tuntas atau dia tidak merasa memiliki suatu beban lagi di dalam pikiran dia gitu nah dia lambat-lambat akan menghubungi teman-teman sendiri jadi seperti itu dan disini kartunya juga good kok dia positif karena dia saat ini sedang fokus gitu ya fokus dia pengen dia pengen adanya suatu kemajuan di dalam hidup dia yang sekarang karena dia posisinya sedang memandang ke atas jadi sedang ada sesuatu yang ingin ia capai jadi seperti itu oke sekarang kita coba ya kita lihat juga untuk dari versi kartu tarotnya oke sesuai dengan judul deskripsi yaitu oke oke ada kartu is of cup satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan dan sepuluh oke oke teman-teman ini untuk dari versi tarotnya sendiri akan aku bacakan dan aku lihat berdasarkan apa yang diberikan energi apa yang diberikan sama kartu tarot ini tapi ingat ya teman-teman semuanya apapun yang terjadi itu atas kehendak Tuhan yang maha kuasa jadi manusia itu cuma bisa memprediksi gitu untuk selebihnya yang berkendak ialah Tuhan dan disini sebenarnya yang meramal itu adalah diri kalian sendiri alam bawah sadar kalian sendiri aku disini cuma sebagai mediator untuk membacakan energi apa yang terpancar di dalam benak atau hati kalian jadi seperti itu ya teman-teman nah oke teman-teman disini kalau Clarissa lihat untuk dari versi tarotnya sendiri ya sebentar akan aku bantu tarik energinya ya sebenarnya disini kalau yang aku lihat teman-teman itu berharap pengen dia itu segera memberikan kabar terhadap teman-teman tetapi memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan dimana memang si doi ini atau pasangan teman-teman memang sedang sibuk ada urusan lain jadi teman-teman disini harus bisa berpikir positif aja nah apabila teman-teman bisa berpikir positif maka yang terjadi juga akan hal yang positif pula begitu pula jika teman-teman itu mengadang ada istilahnya terlalu berpikir negatif nah maka pikiran negatif itu yang akan mempengaruhi kedepannya ke dalam hubungan teman-teman disini teman-teman memang merasakan ya suatu hal yang wajar merasakan kesedihan merasakan kekhawatiran merasakan kecemasan itu suatu hal yang wajar dimana disini teman-teman itu takut bahwa orang ini posisinya terancam atau semacam apa ya istilahnya itu melupakan teman-teman itu yang teman-teman khawatirkan disini teman-teman terlihat khawatir merasa sedih merasa murung dan disini dibawah itu ada anjing yang berusaha menggigit berusaha menggigit teman-teman yang artinya itu di pikiran teman-teman menjadikan hal itu suatu ancaman jadi jangan sampai terlalu dibawah perasaan kita ambil saja sisi positifnya jadi biar kedepannya kita tidak terjadi apa-apa jadi seperti itu dan disini ada kartu The Magician yang artinya memang kayak teman-teman itu pernah berpikir bahwa kayak teman-teman itu takut dibohongi sama si doi ini teman-teman itu takut kayak istilahnya itu orang ini itu penuh kepalsuan yang kayak dia itu bilangnya sama teman-teman itu pamit kerja sibuk kerja waktunya tersita untuk waktu apa padahal yang ia lakukan itu memang benar-benar ia waktunya ia gunakan untuk suatu pekerjaan tetapi karena memang ada rasa kecemasan ada rasa kebimbangan itu yang mempengaruhi pikiran teman-teman sehingga itu yang kayak teman-teman itu di dalam hati itu kayak menuduh bahwa orang ini terah istilahnya itu mungkin kayak berhianat atau mungkin dia udah merasa bosan sama teman-teman itu sebenarnya pikiran dari teman-teman sendiri apabila teman-teman bisa membuang hal itu semua nah maka disini tidak menutup kemungkinan akan datang pada saatnya sesuatu yang sangat berharga yaitu kebahagiaan nah orang ini sebenarnya itu sangat berharap lebih loh sama teman-teman nah orang ini itu sebenarnya walaupun dia sangat sibuk gitu ya tetapi dia masih berusaha menyimpan hati dia untuk teman-teman jadi seperti itu dan orang ini memang akan saat ini ya dia sedang merencanakan sesuatu hal untuk kejenjang yang lebih serius lagi sama teman-teman jadi kayak sebelum dia melakukan hal tersebut ia persiapkan terlebih dahulu nah semata-mata saat ini yang ia lakukan yang ia kerjakan itu semuanya buat teman-teman jadi disini teman-teman tidak usah terlalu tergesa-gesa dalam menyikapi atau menyimpulkan suatu permasalahan tersebut nah jadi seperti itu apabila di dalam pikiran lagi teman-teman itu kayak merasa bahwa hubungan yang telah teman-teman jalan itu kayak merasa tidak seimbang atau tidak adil atau teman-teman membutuhkan suatu alasan yang logis gitu ya teman-teman bisa menanyakan atau bisa berkomentar kepada dia gitu ya sebenarnya hubungan yang aku inginkan itu walaupun kamu sesibuk apapun itu tetap menghubungi kamu gitu agar nantinya aku tidak merasa cemas tidak merasa khawatir jadi seperti itu ya disini memang kadang teman-teman itu suka mimpi dia suka berkhawatir gitu ya suka mimpi buruk apabila orang ini itu lama tidak menghubungi teman-teman bahkan kayak teman-teman itu mau tidur pun merasa susah jadi kayak benar-benar ada suatu beban suatu ancaman yang berat gitu ya yang menghampiri pikiran teman-teman jadi kalau bisa pikiran tersebut dibuang jauh-jauh dan disini memang apa yang harus teman-teman lakukan yang harus teman-teman lakukan yaitu segera buang pikiran pikiran negatif tersebut argumen-argumen negatif tersebut harus segera disingkirkan agar tidak menjadi suatu sandungan atau batu sandungan di dalam hubungan teman-teman nah disini alangkah baiknya teman-teman apabila merasa cemas merasa gundah lebih baik teman-teman bisa membagikan keluh-kesah teman-teman terhadap orang yang benar-benar bisa dipercaya gitu ya benar-benar bisa dipercaya bisa istilahnya itu enak untuk teman-teman curhat jadi seperti itu jadi yang teman-teman butuhkan ialah itu kalau disini untuk waktunya kapan itu masih disini tuh pokoknya istilahnya dia akan menghubungi teman-teman apabila segala sesuatu urusannya itu terselesaikan jadi seperti itu nah mudah-mudahan bisa dipahami sekarang kita lanjutkan untuk kartu untuk kalian yang memilih kartu nomor 2 oke nah disini ada kartu nomor 2 disini all is well ada kartu all is well archangel germel everything is happening actually is a supporter to with hidden blazing you will nah nah jadi kapan nih dia akan menghubungi aku kalau disini yang aku lihat gitu ya teman-teman disini orangnya menunggu gitu ya menunggu kapan dia menghubungi teman-teman nah begitu pula sebaliknya orang ini juga sedang menunggu gitu jadi kayak semacam tunggu-tungguan sepertinya disini ada suatu miskomunikasi aja gitu ya yang terjadi itu suatu miskomunikasi antara kamu dan pasangan kamu dan si doi sehingga itu memberikan jarak gitu ya jadi ada space-nya antara kamu dan dia nah sebenarnya disini yaitu harus ada yang salah satu yang mengalah gitu ya apabila dia tidak bisa dihubungi nah mungkin dia memang ada keperluan lain jadi seperti itu disini teman-teman tidak usah terlalu khawatir karena semuanya baik-baik saja jadi seperti itu hanya mungkin miskomunikasi atau rasa khawatir yang terlalu berlebihan yang membuat teman-teman itu jadi merasa khawatir jadi seperti itu nah sebenarnya disini energinya itu sangat bagus ya apabila teman-teman bisa saling menekan ego masing-masing jadi jangan pernah kalian itu kalau misalnya pengen hubungan kalian itu merasa baik-baik saja jangan pernah nunggu dia menghubungi kamu duluan tetapi harus ada kalanya kalian itu saling menghubungi satu sama lain jadi seperti itu jadi jangan nunggu kamu yang nelfon atau dia yang nelfon duluan lebih baik apabila memang teman-teman sudah merasa tidak seperti biasanya segera hubungi dia dan tanyakan apa penyebabnya jadi seperti itu sekarang coba aku lihat aku bantu aku lihat dari versi kartu tarotnya sendiri memberikan sinyal dan energi apa oke teman-teman kapan dia akan menghubungi kamu oke sekarang kita coba satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan dan sepuluh oke teman-teman disini ada kartu tarot yang pertama kartu yang kedua ada kartu yang ketiga ada kartu yang keempat dan ada kartu yang kelima kartu yang keenam kartu yang ketujuh kartu ketelapan kesembilan dan kesepuluh nah kalau dilihat dari versi tarotnya sendiri memang orang ini memang orang ini sebenarnya sudah ada gini ya kalau yang aku lihat ini bukan dari orang maaf maksudnya ini kalau dari teman-teman sendiri sebenarnya itu ada niatan untuk menghubungi dia duluan gitu tetapi memang kayak tergadang teman-teman itu masih merasa malu mungkin teman-teman masih merasa ragu tidak percaya diri gitu ya atau mungkin teman-teman takut mengganggu aktivitas dia apa yang dia lakukan saat ini sehingga hal tersebut menjadi tertunda nah disini yang harus teman-teman melakukan sebenarnya apabila harapan teman-teman menginginkan hubungan teman-teman itu baik-baik aja teman-teman tidak merasa sedih tidak merasa galau nah teman-teman fokuskan aja bahwa niat dan tujuan teman-teman itu pengen memulihkan hubungan ini jadi teman-teman harus bersedia menghubungi dia terlebih dahulu jadi jangan sampai menunggu dia yang menghubungi teman-teman nah disini yang aku lihat teman-teman posisinya itu sedang murung sedang sedih merasa tidak sesuai harapan hubungan ini tidak sesuai dengan harapan teman-teman nah jadi ya kayak gimana ya apapun yang kayak memang apabila hubungan kita merasa tidak sehat atau tidak sesuai dengan harapan kita pastinya kita mengalami suatu kesedihan mengalami suatu kemurungan jadi teman-teman kayak yang pengennya sendiri pengennya mengurung sendiri yang pengen di dalam kamar sendiri nah jadi kalau bisa itu teman-teman gunakan explore aja waktu teman-teman itu untuk hal yang positif mungkin teman-teman itu gunakan waktu teman-teman itu untuk bercanda sama keluarga kumpul sama keluarga sama teman atau mungkin melakukan aktivitas yang teman-teman sukai jadi seperti itu atau gunakan aja aktivitas yang positif nah sehingga apabila pikiran teman-teman udah merasa plong udah merasa fresh dan teman-teman udah merasa siap nah segera hubungi dia sebenarnya ada apa nih dengan hubungan kita kok sepertinya kamu jadi berbeda tidak menghubungi aku lagi atau apa apakah ada urusan lain atau ada maksud lain nih jadi seperti itu disini posisi posisi pasangan teman-teman atau si doi sendiri memang dia sedang bingung gitu dia juga sedang bingung tentang hubungan ini tuh seperti apa kok jadinya tuh kayak adanya miskomunikasi kok malah aku sama kamu itu jadi jauh seperti itu ya disini memang apa ya yang aku lihat kalau disini dari urusan pekerjaan sih sebenarnya tidak terlalu mengganggu komunikasi antara kamu dan pasangan kamu ya sebenarnya disini tetapi disini yang aku lihat memang lebih kepada niat aja dari diri masing-masing gitu niat untuk mau memperbaiki hubungan ini nah jadi jangan ada niatan itu cuma dari teman-teman doang jadi niat itu harus memang dipupuk atau dibangun dari rasa kebersamaan jadi jangan cuma satu pihak doang jadi harusnya itu si doi itu juga ditanamkan rasa tersebut gitu jadi agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman jadi seperti itu ya teman-teman disini juga ada kartu the star yang artinya ya jangan pernah menganggap atau kayak teman-teman nih tujuannya itu mau menghubungi dia nah jangan sampai beranggapan bahwa nanti hasilnya itu akan sia-sia jangan sampai berpikiran seperti itu alangkah baiknya jika teman-teman itu berpikir positif bahwa apabila teman-teman menghubungi dia duluan itu akan membuat hubungan ini cepat terselesaikan atau istilahnya itu semua masalah ini cepat terselesaikan jadi seperti itu dan disini memang dia pun positifnya saat ini juga sedang berharap berharap dan berdoa gitu ya diselesaikan dia beribadah dia juga berharap berdoa gitu ya agar hubungan ini bisa lengket kembali itu seperti apa jadi seperti itu nah disini juga yang aku lihat sepertinya hubungan kalian saat ini sedang dingin sedang dingin-dinginnya karena teman-teman itu menunggu kapan dia menghubungi aku gitu dan disini jadi harus ada pihak yang mengalah jadi seperti itu jadi jangan mengharapkan kalian dihubungi dulu gitu alangkah baiknya apabila hal itu sudah menjadi suatu problem dalam hubungan teman-teman ya teman-teman harus go harus lakukan jangan nuruti kata gengsi jangan nuruti kata yang berpikir berpikir yang nanti misalnya aku menghubungi dia itu tidak membuahkan hasil apapun yang apa itu kalau bisa dibuang jauh-jauh jadi seperti itu ya disini tunjukkan aja sebenarnya tunjukkan aja sama si doi bahwa niatan teman-teman itu untuk memperbaiki hubungan ini itu sangat tinggi jadi biar kesannya teman-teman itu memang serius gitu bisa diajak untuk serius oke sekarang kita lanjutkan untuk kartu yang selanjutnya disini ada kartu Claire Connizance Claire Connizance disini yang aku lihat kapan nih dia menghubungi aku gitu ya nah disini sepertinya kalau dari yang aku lihat dia posisinya saat ini sedang menunggu waktu yang tepat dia sedang menunggu waktu yang tepat istilahnya dia lagi menunggu nih momen yang pas dimana dia bisa menghubungi teman-teman dia sebenarnya udah ada niatan nih mau menghubungi teman-teman gitu ya tetapi memang kayak dia belum yakin aja gitu belum yakin aja apakah ini waktu yang pas atau waktunya belum pas gitu aja nah sebenarnya yang aku lihat dia juga apa itu namanya pengen sih sebenarnya cepat-cepat gitu ya cepat-cepat menghubungi teman-teman biar segala sesuatunya itu segera terselesaikan gitu dia harapan dia seperti itu namun disini juga memang ada sedikit hambatan hambatannya yaitu mungkin ada istilahnya itu apa ya disini ya maksudnya itu dia itu menunggu gitu ya momen kapan yang pas untuk saat ini sepertinya dia belum gitu ya belum belum nih untuk menghubungi teman-teman karena mungkin ada faktor lain gitu ya bisa jadi dari faktor keluarga dia kesibukan dari keluarga dia ataupun ada momen yang membuat dia belum bisa menghubungi teman-teman jadi seperti itu sekarang kita coba kita reading kita lihat dari versi tarot cardnya sendiri 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 dan 10 oke teman-teman sekarang coba aku lihat untuk dari versi tarotnya sendiri wow keluar 2 kali 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 nah it's oke teman-teman kalau disini yang aku lihat dari versi tarotnya teman-teman itu pernah loh merasakan sama si do ini kayak merasa udah menyerah gitu udah merasa kalau misalnya dia gak menghubungi aku yaudah deh kayak udah merasa putus asa banget gitu udah merasa putus asa karena kayak dia tuh udah lama banget stuck gitu ya udah lama banget gak menghubungi teman-teman dan teman-teman itu udah merasa kayak tidak yakin bahwa sebenarnya dia tuh bisa diharapkan ini seperti itu disini juga ada kartu Ace of Cup yang artinya bahwa kayak teman-teman tuh melihat bahwa si doi ini sepertinya tuh kayak tidak ada keniatan gitu untuk menghubungi teman-teman padahal disini teman-teman tuh kayak udah berusaha men-stalking dia berusaha menghubungi dia tetapi yang teman-teman rasakan yang teman-teman lihat kayak orang ini tuh malah cuek-cuek aja gitu jadi kayak tidak merasakan beban gitu kayak merasakan kalian tuh punya hubungan tapi kayak orang ini tuh tidak merasakan bahwa dia tuh memiliki pasangan gitu jadi kayak dia tuh happy enjoy dengan sendirinya nah dimana ada suatu momen si doi ini ya itu pengen gitu pengen segera menghubungi teman-teman entah itu tentang hal apa yang jelas disini yang aku lihat dia itu pengen segera menghubungi teman-teman tetapi dia nunggu aja momen yang pas disini yang aku lihat teman-teman tuh sebenarnya udah merasa ogah gitu ya udah merasa yang kayak lelah dengan sendirinya lelah dengan hubungan ini atau lelah dengan orang ini teman-teman tuh udah merasa tersakiti banget udah merasa capek gitu teman-teman tuh merasakan kalian punya kekasih tapi kekasih itu sifatnya semu gitu loh tau gak yang teman-teman tuh pengennya tuh disela-sela waktu pengen dihubungi dia mungkin teman-teman mau pergi pun ada yang nemen nih tetapi hal tersebut tidak teman-teman dapatkan alhasil teman-teman udah berada di titik jenduh nih udah yang merasa di titik lelah gitu ya jadi kayak harapan teman-teman tuh sekarang gini lo mau menghubungi aku is oke dan kamu gak menghubungi aku pun tak masalah jadi seperti itu disini yang aku lihat teman-teman itu lebih mendekatkan diri aja sama yang di atas jadi kayak teman-teman lebih berserah diri gitu apa segala sesuatu yang terjadi kayak teman-teman serahkan sama yang maha kuasa jadi seperti itu karena teman-teman cukup nih merasa udah sering dibuat sedih sama si doi ini walaupun orang ini teman-teman tuh ya yang udah pasrah aja gitu mau lo menghubungi aku mau lo apa itu terserah gitu deh kayak di dalam hati teman-teman tuh seperti itu dan disini teman-teman tuh beranggapan bahwa sebenernya waktu waktu yang tersita untuk orang ini atau waktu yang tersita untuk menunggu si orang ini menghubungi teman-teman tuh kayak merasa sia-sia bahwa sebenernya waktu yang selama ini bisa kalian gunakan untuk hal yang lebih positif itu kayak kalian gunakan cuma buang-buang waktu untuk menunggu si orang ini gitu sebenernya yang aku lihat disini ya ada the magician juga yang artinya ya itu suatu keajaiban gitu apabila dia bisa segera menghubungi teman-teman dia mampu menjelaskan apa yang telah terjadi dan dia mampu menjelaskan harapan dia ini kedepannya terhadap hubungan ini itu apa sih kayak teman-teman tuh yang kayak berpikir wow suatu is amazing banget dia bisa ngomong kayak gitu jadi yang kayak gitu nah disini untuk waktunya dia menghubungi teman-teman itu kalau disini yang aku lihat masih belum nampak masih belum terlihat itu tergantung dari kesadaran dia sendiri gitu tergantung dari niatan dia juga gitu kapan dia akan segera menghubungi teman-teman nah disini kalau yang aku lihat memang aura kesedihan dari teman-teman sendiri itu sangat tinggi rasa kecemasan teman-teman itu sangat tinggi terhadap si doi ini tetapi orang yang kalian pikirkan itu malah kayak tidak merasakan hal tersebut gitu teman-teman tuh berpikir biasanya kan kalau misalnya orang yang lama nih tidak tahu kabar pasangannya itu merasa khawatir tetapi beda banget dengan si karakter si orang si doi ini aku sendiri readingnya juga mau emo sini jadi seperti itu ya dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan ingat ya ambil aja sisi positifnya dan buat aja ini fun reading jadi untuk senang-senang kita buang sisi negatifnya kita anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi oke teman-teman jangan lupa buat sekalian semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini biar semakin berkembang dan makin maju lagi oke dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biarkan semuanya tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru dan di-share juga ya di seluruh sosial media kamu terima kasih aku Clarissa pamit dulu mudah-mudahan kalian semuanya dalam lindungan Tuhan amin ya robbal alamin terima kasih